Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Hukumnya seorang suami, seorang lelaki Yang ia beristimna, beronani dalam kondisi berpuasa Lebih lanjut, hukumnya seorang suami Yang ia mencium istrinya sampai cerut, sampai lahar Seperti apa itu? Mari kita simak Bismillahirrahmanirrahim Kola berkata Ibn Qudamah Ibn Qudamah Film Mughni dalam kitab Al-Mughni Jilid 4 halaman 363 Walau istamna Andai saja seorang lelaki-lelaki beristimna, beronani Biyadihi dengan tangannya Fakudfa'ala Maka sungguh ia telah melakukan muharoman perkara yang diharamkan Walayafsudu dan tidak rusak sawmuhu puasanya Bihi dengan beronani Kecuali ia inzal atau mengeluarkan maninya Fak in anzala jika ia mengeluarkan mani Fasada maka rusak sawmuhu puasanya Intaha Keterangannya sudah selesai Pada paragraf yang pertama Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni berpendapat Andai saja seorang lelaki-lelaki beristimna Beronani Dengan tangannya Maka sejatinya ia telah melakukan perkara yang diharamkan Dan jika ia sedang berpuasa Puasanya tidak rusak Hanya gara-gara beronani Kecuali dalam onani tadi terjadi inzal Keluar mani Fa'in anzala jika keluar maninya Fasada sawmuhu Ya rusak puasanya Artinya inzal disini Keluarnya mani disebabkan di onani atau di istimna Paham ya Keterangannya selesai dalam kitab Al-Mughni Waqala ayat Ibn Qudamah juga berkata Tepatnya pada jilid 4 Halaman 361 Iza qobbala Jika seorang suami mencium Aizawjah tahu pada istrinya Fa'amna Lalu ternyata mengeluarkan mani Fa'yuftira Maka ia beriftar Merusak puasanya Bigayri khilafin Dengan tanpa khilaf Na'lamuhu Yang kami ketahui Intaha keterangannya sudah selesai Selain itu Ibn Qudamah juga Berkata Jika ada seorang suami mencium istrinya Fa'amna Lalu mengeluarkan mani Hanya gara-gara ciuman Fa'yuftira Maka sejatinya ia telah merusak Membatalkan puasanya Bigayri khilafin Na'lamuhu Dengan tanpa perselisian Tanpa ada perdebatan Yang kami ketahui Artinya Yang kami ketahui Belum ada khilaf di kalangan ulama Intaha keterangannya sudah selesai Semoga bermanfaat Untuk kajian yang lain Bisa dicek pada playlist channel Mahat At-Tamimi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!